Berdasarkan survei yang dilakukan Institut Ilmu Al-Quran IIA Jakarta, menyebutkan bahwa tahun 2013 sebanyak 65% umat Islam di Indonesia masih buta aksara Al-Quran. Sebanyak 35%nya hanya bisa membaca Al-Quran saja, sedangkan yang membaca Al-Quran dengan benar hanya 20%. Melihat fenomena ini, Yayasan Abdi Quran Nusantara menggagas kerakan Indonesia mengaji Al-Quran. Kerakan ini bertujuan mengajarkan cara membaca Al-Quran bagi masyarakat Indonesia secara gratis dari masjid ke masjid di Medan dan sekitarnya. Memperhat silaturahmi sesama semua masjid yang pernah kami berikan pembekalan dan pengetahuan ilmu membaca Al-Quran. Yang kedua, kami mengukur sejauh mana bacaan yang telah diberikan ilmunya kepada ibu-ibu ataupun anak-anak yang kami berikan ilmunya. Yang ketiga, kita juga pengen tahu masyarakat yang sekeliling bahwasannya Abdi Quran Nusantara ini sudah berkiprah untuk Medan. Dan juga masyarakat bahwasannya Al-Quran Yayasan ini sudah bisa dimempaatkan oleh masyarakat Sumatera Utara. Pada gelaran ini juga diadakan Lomba Membaca Al-Quran atau MTQ. Lomba ini diikuti oleh 30 peserta yang kebanyakan berasal dari kaum ibu dan juga anak-anak. Siti Hodijah, ibu rumah tangga asal Medan Marelang, tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Setelah untuk mengukur pengetahuannya mengenai baca Al-Quran, ia juga ingin menjalin silaturahmi dengan jamaah pengajian dari masjid lainnya. Menurut saya bagus untuk kami sebagai ibu-ibu, kan pandi, sudah istilahnya melancarkan untuk Al-Quran, kan gitu. Pokoknya sama kami bermanfaat lah, ada Abdi Quran ini bersyukur kali kami. Harapan saya adalah pertama bagaimana masyarakat ini pedulilah dengan yayasan kami supaya yayasan ini bisa berkembang terus. Jujur kami berbuat ini bukan ada niat apa-apanya bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kegiatan ini tidak saja menjadi wadah silaturahmi para jamaah yayasan Abdi Quran Nusantara, namun menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan umat Islam untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.